Tindakan memukul istri diperbolehkan dalam Al-Quran, seperti yang ditunjukkan dalam surah An-Nisa, ayat 34. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, pisah ranjang, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Penerjemah Quran Bahasa Indonesia, yakni Kemenag RI, merasa sungkan dan malu dengan ayat ini, sehingga mereka memasukkan kata-kata kalau perlu dalam tanda kurung. Nabi Muhammad tentu saja tidak akan suka dengan tindakannya mengedit firman Allah. Ini karena Nabi tidak hanya menyetujui perilaku seperti itu, tetapi dia sendiri juga melakukan pemukulan terhadap istrinya. Ini adalah cerita dari peristiwa itu. Terima kasih telah menonton. Lalu dia berbaring bersama aku. Dia menunggu sampai dia mengira aku sudah tertidur. Tetapi sebenarnya aku belum tertidur. Jadi aku dapat melihat bahwa dia mengenakan mantelnya dengan perlahan dan memakai sepatunya. Dan membuka pintu, lalu mengendap keluar rumah secara diam-diam. Aku bangun dengan cepat, mengenakan selendangku dan ikat pinggangku. Lalu aku keluar mengikuti langkahnya. Rasulullah berhenti ketika sampai dibaki, yaitu kuburan. Apa yang dia lakukan di sana? Rasulullah berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengangkat tangannya tiga kali. Setelah dia selesai, dia berbalik untuk kembali. Aku mengikutinya dari belakang. Aku harus pulang lebih cepat dari dia. Nabi pasti mendengar beberapa langkah kaki di belakangnya. Dia tampaknya ketakutan, itu sebabnya dia berjalan lebih cepat. Dia mungkin berpikir ada beberapa jin mengikutinya dari kuburan. Dia mempercepat langkahnya dan aku juga mempercepat langkahku. Dia melihat bayangan mengikutinya, langkah kaki cepat di belakangnya. Dia menjadi lebih takut. Beberapa jin mencoba mengganggu ku, mungkin itu yang dia kira. Dia mulai berlari ketakutan. Mengapa tidak baca etayat kursi agar tak diganggu setan? Seperti ini. Atau mungkin dia tahu ayat-ayat itu sebenarnya tak manjur. Ngautzubillah. Astagfirullah al-Azim. Tidak, Rasulullah lari. Jadi aku harus lari juga. Aku harus tiba di rumah sebelum dia. Aisyah datang ke rumah mendahului Nabi Muhammad. Kemudian dia berpura-pura seolah sedang tidur. Mengapa, wahai Aisyah, engkau kehabisan nafas? Tidak ada apa-apa kok. Beritahu aku atau yang halus dan maha mengetahui. Yakni Allah akan memberitahuku. Ya Rasulullah, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Setelah itu, aku ceritakan semuanya padanya. Apakah sebenarnya bayanganmu yang aku lihat di depanku? Hem, hem, ya. Aduh, sangat sakit. Apakah kau berpikir bahwa Allah dan Rasulnya akan berlaku tidak adil terhadapmu? Apapun yang disembunyikan manusia, Allah akan mengetahuinya. Nabi jelas merasa malu karena Aisyah tahu bahwa dia ketakutan dalam perjalanan pulang dari kuburan karena tahayulnya sendiri. Jibril mendatangiku dan dia berkata bahwa Allah telah memerintahkanku untuk pergi ke penduduk baki, kepada mereka yang terbaring di kuburan dan aku harus memohonkan maaf bagi mereka. Dari hadits ini, kita tahu bahwa Nabi Muhammad melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri kesayangannya, Aisyah. Yah, dia tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Selain itu, Allah telah memberikan hak kepada umat Islam untuk melakukan itu, untuk mengontrol wanita mereka dalam surat An-Nisa, ayat 34. Seorang laki-laki tidak akan ditanya mengapa dia memukuli istrinya. Muhammad menggunakan Tuhan dan hukum Islam untuk membenarkan perilaku menjijikan terhadap wanita dan untuk menekan hati nurani di kalangan umat Islam. Ketika seorang suami Muslim memukuli istrinya, dia tidak merasa bersalah karena dia diberitahu bahwa Allah menyetujui tindakannya dan tidak akan mempertanyakan apapun tentang hal itu. Ini kejahatan murni. Pukulan fisik seperti ini merendahkan wanita, seakan dia tidak berhak diperlakukan dengan sopan, tiada pembenaran yang bisa diterima atas pelecehan fisik dan psikologis Islamiyah terhadap wanita. Islam bukanlah solusi, tapi justru Islam itulah masalahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.